Intro Halo Bro, kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun oke pada kesempatan video kita kali ini saya dan teman saya ini akan mencoba mencari bahan bonsai kembali kebetulan libur muli dan sebenarnya untuk lokasi ini spot lama guys dan disini saya pernah mendapatkan bahan bonsai dari jenis tanaman amplas, fikus amplas atau populer juga disebut amplas putih dan untuk tanaman amplas putih biasanya terdapat di dinding-dinding fondasi pembatas kebun milik warga dan disini di video saya sebelumnya sudah banyak sekali saya mendapatkan namun disini saya akan mencoba mengecek kembali apakah untuk tanaman amplas putihnya masih ada karena memang pada dasarnya untuk tanaman amplas putih ini sudah banyak diburu dan sudah didongkal namun disini nampaknya nampaknya teman saya sudah mulai melihat untuk tanaman amplas putihnya ternyata masih ada dan bagi kalian yang mungkin selalu mengikuti video-video dari channel maswad ini tentu paham betul lokasi ini karena memang videonya sudah saya buat sebelumnya dan teman saya ini semakin penasaran saja untuk mengeceknya karena kebetulan di rumah belum mempunyai ya mas ya dan kebetulan teman saya disini belum mempunyai bahan dari tanaman amplas putih ini jadi saya mencoba mengajaknya untuk mengecek untuk lokasi yang pernah saya lihat disini guys dan nampaknya ternyata masih ada walaupun sudah banyak diburu ternyata masih lolos guys Alhamdulillah Alhamdulillah itu dia dan sudah mulai nampak untuk pertumbuhannya loh keren loh mas bro untuk pertumbuhannya lumayan bagus itu besar coba mas dicak mas ini dipotongi sih lah mas awar-awar ini 2 bat ini loh dengan padang ini mas apa kira lumayan lah wah ya keren loh coba-coba di tengah mas sedih loh mas wajah ada ini tunjukin tunjukin wah ya lumayan besar loh mas loh itu dia guys cukup lumayan keren itu besar sekali dan tidak tahu juga kenapa waktu itu saya tinggal untuk tanaman yang satu ini mungkin memang rezeki teman saya ini kita ambil kemarin biasa-biasa saja loh oke guys ya namanya juga rezeki tidak perlu ngiri disini saya hanya ngantarkan saja guys ngantarkan teman ini karena memang sekali lagi untuk tanaman amplas putihnya teman saya belum mempunyai dan banyak tak potong kita mas dari tingkat kesusahan ini memang ini kuih tumbuh ini apa jenis ini atas ini pinggir ini kuih fondasi oke guys semangat sepertinya teman saya oke guys kita explore lebih dekat sementara teman saya sedang mencoba untuk mendongkelnya dan untuk karakternya bisa kalian perhatikan ini wah saya merasa mantap ini cukup prospek juga walaupun mungkin sekali lagi untuk pertumbuh untuk tingkat kesulitannya itu pertumbuhannya di dinding fondasi seperti ini oke guys walaupun nampak sulit ternyata teman saya ini telatan sekali dan nampak sudah mulai goyang-goyang wah ini gampang ya mas ya tidak oke oke guys lumayan juga ini agaknya sudah dapat didongkel gunting lah dan semoga benar-benar keren ini guys untuk karakternya mantap bawah tinggal bawah ini mas ya walaupun sedikit banyaknya kita harus sedikit banyaknya menguras tenaga juga namun akhirnya berhasil juga kita dongkel teman saya yang dongkel guys disini saya hanya mengantar saja oke ini dia alhamdulillah hasilnya oke kita explore di tempat yang agak lembar sejak mantap sekali nih oh keren mas lumayan wah mantap mas bro oke ini dia untuk hasil kita yang pertama untuk karakter amplas putih yang kita dapat ini dan yang pertama saya merasa cukup lumayan the best ini guys oke kita lanjut dan siapa tau kita masih mendapatkan sisa-sisa di tanaman amplas putih yang sebelumnya sudah saya kunjungi di lokasi ini oke kita lanjut yuk mas jajel ini terkenal dengan habitat tanaman vikus amplas namun karena memang untuk tanaman amplas putih disini banyak diminati jadi sudah banyak diburu juga termasuk saya guys dulu pernah mengunjungi lokasi ini dan mendapatkan beberapa bahan tanaman dari amplas putih ini masih honorak mas mas aku pengen gawe bonsai jambu ini jambu apa ya itu klutuk ya oke guys kita mengikuti teman saya saja ini karena memang sebenarnya untuk dalam bidang pemburuan atau pencarian bahan bonsai teman saya ini terhitung senior saya guys dan saya sering sekali mendapatkan informasi atau banyak belajar mencari bahan-bahan bonsai disini oke kita lanjut oke guys kita lanjut dan nampaknya sempat ketinggalan tadi teman saya sudah duluan dan ternyata sudah mulai melihat untuk tanaman amplas putih lagi mas oke dan coba di cek dan untuk pertumbuhannya di belakang pohon awar-awar ini ya mas ya oke oke kita kita explore sebentar guys siapa tahu karakternya bagus malah yang besar tanaman awar-awar ya mas ya iya bagus ya nak awar-awar ini ini ada daunnya rasa mengerti ya agak susah ya bas lurus kurang bagus lurus teman saya teman saya coba mengeceknya dan menurut keterangannya agaknya bahannya kurang begitu bagus lurus lurus ya lurus ya ini ini ya oh ini lurus ini ya ya tinggal kecepetnya apa ini awar-awar susah jadi lurus oke nampakannya untuk bahan yang kedua ini teman saya merasa tidak begitu rekomen untuk didongkal karakternya biasa apa iya bes tinggal oke lagi ini jelian ini malah tidak gelomb ya halah tidak 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 oke ya tinggal oke oke kita lewatkan untuk bahan yang berikutnya yang ini oke terus semangat saja dan nampaknya juga untuk cuacanya cukup mendukung ini guys biasanya jam-jam segini itu biasanya hujan namun disini alhamdulillah mas ringin mau enggak oh iya nanti nanti lumayan lah dicukup buat aku aja udah mas tidak apa-apa diambil oke ternyata disini teman saya melihat untuk pertumbuhan tanaman beringin lokal walaupun lokal dan tumbuh di fundasi juga namun untuk proses pendogelannya tidak serumit atau susah punya teman saya tadi amplas tadi dan disini saya akan mencoba untuk merawatnya dan tidak tahu untuk tanaman beringin lokal ini nantinya akan saya buat seperti apa namun disini akan saya rawat guys dan alhamdulillah teman saya ini sudah mau menolong mendongkelkan oke kita explore gampang ya mas lumayan nah ini dia guys cukup lumayan untuk nambah-nambah koleksi tanaman dari beringin ini walaupun beringin lokal namun untuk karakternya sepertinya cukup lumayan bagus juga oke kita simpan untuk bahan yang berikutnya ini lumayan mas oke guys untuk tanaman beringin yang saya dapat ini akan saya buat bonsai mami saja langsung disini saya akan mencoba untuk proses pemilihan cabangnya kita potong mepet aja seperti ini guys dan sepertinya cukup lumayan bagus juga dan nanti kita lanjutkan dirumah saja untuk sementara saya buat seperti ini oke kita lanjut oke lanjut lagi guys dan nampaknya juga untuk semaknya wah ngeri tidak ada ya guys terlalu ekstrim tinggal tinggal balik balik arah oke guys kita balik arah saja nampaknya untuk pertumbuhan semaknya juga terlalu rimbun jadi agak ke diri juga yuk balik oke nampaknya sudah capek sekali oke masih terus oke oke nampaknya cuaca juga sudah tidak mendung lagi mendung dan kebetulan teman saya oke kita explore teman saya ini sedang merapikan untuk bahan pun saya amplas putih yang dia dapat ini dia oke kita sedikit explore sambil teman saya melakukan pemilihan cabang yang akan digunakan dan nampaknya untuk karakternya saya karakternya juga saya rasa cukup lumayan ini agak sangar ini yes dan tidak tahu juga ini mau dibuat seperti apa oleh teman saya namun yang pasti dengan bahan dasar yang sudah bagus seperti ini untuk kedepannya tidak perlu susah-susah untuk pembentukan karakternya karena memang waktu mendapatkan dari alam ini sudah bagus oke seperti ini guys cukup lumayan dan ini dia untuk hasil saya sementara yaitu satu bahan tanaman beringin lokal-lokal saja dan kebetulan juga sudah saya pres seperti ini akan saya buat bonsai mami saja oke saya rasa ini saja dulu video kita kali ini dan semoga ada manfaat dan terus support channel maswad ini dengan cara like subscribe dan ditunggu juga komentar-komentarnya dan jangan lupa juga kalian klik ikon lonceng itu agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya oke sampai jumpa di video saya selanjutnya dan yang terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai salam bonsai salam satu hobi oke kita kemas selamat menikmati 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 selamat menikmati